Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Fajarahmadi pada kesempatan KBM Informatika kelas 10. Saya harapkan kalian semua, anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap stay at home. Baik, kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, mengenal, memperdalam, dan mempraktekkan mengenai Google Drive. Silahkan perhatikan tayangan PowerPoint yang sudah Bapak siapkan. Google Drive. Apakah itu Google Drive? Mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu, sudah memanfaatkan, dan malah sudah ahli. Saya kira tidak ada salahnya, kita latih kembali untuk semakin mahir dalam memanfaatkannya. Google Drive merupakan ruang penyimpanan yang disediakan oleh Google. Tentunya, diberikan kepada user ataupun pengguna yang sudah memiliki akun di Google. Ada tersedia storek yang cukup besar, sekitar 15 GB. Yang diberikan secara cuma-cuma oleh Google kepada semua penggunanya. Jika kita masih merasa kurang dengan storek 15 GB tadi, kita dapat mengupgradenya. Kemudian, referensi tentang Google Drive, sudah banyak sekali berada di internet, salah satunya yang ada di Wikipedia. Kalian dapat pula searching melalui Google ataupun search engine yang lain mengenai Google Drive. Baik, selain Google Drive yang menyediakan storek secara gratis cuma-cuma, ada beberapa vendor penyedia yang lain. Di antaranya adalah Dropbox, iCloud, SkyDrive, Ubuntu, Google Play, Amazon Drive, kemudian mungkin banyak yang lain. Saya irin perkembangan zaman, ada penyedia-penyedia yang lain bermunculan. Namun demikian, fokus pembahasan kali ini kita akan fokus pada Google Drive. Kenapa Google Drive yang menjadi fokus pembahasan kali ini? Karena banyak sekali kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Google selaku perusahaan yang sudah cukup terkenal dalam dunia IT. Setidaknya ada 14 dan lebih dari itu, beberapa fasilitas yang disediakan oleh Google Drive. Free storek, kemudian membuat file yang baru, memanage file, upload file. Convert file, kemudian sharing, kemudian pencarian, move, memindahkan file, kemudian membatasi sharing, memberikan kepemilikan, status kepemilikan. Desktop science, ini ketika kalian menginstall versi desktop, bukan yang versi online maksud Bapak. Kalian bisa mensinkronkan file yang ada di komputer kalian, ataupun bisa juga di handphone, mungkin Bapak tambahkan, desktop, ataupun HP science. HP syncs, kemudian tak kalah menariknya ada collaborate, kemudian backup, dan search party app. Baik, langsung saja. Kita akan praktek Google Drive secara online. Baik, untuk mengakses Google Drive, yang pertama harus kita miliki adalah akun Google. Bagi yang belum memilikinya, silakan kalian buat email di Google melalui link https.2//gmail.com. Melalui link yang di sini. Kemudian bagi yang sudah memiliki akun Gmail, silakan kalian masuk akun Gmail, kemudian klik square dot di sebelah kiri dari avatar kalian. Ini avatar, dan di sebelah kiri ada square dot. Baik. Bapak ganti sekarang ke tampilan Gmail. Ini adalah tampilan Gmail yang Bapak miliki. Ini square dot yang tadi Bapak maksud. Google Drive dapat kita akses di sini. Simbolnya segitiga berwarna-warni, ada biru, hijau, dan kuning. Baik, anak-anakku sekalian, ada beberapa menu yang ada di Google Drive. Ini adalah tampilan workspace dari Google Drive. Pertama, ketika kita berada di Google Drive, kita akan dapat melihat statistik storik yang tersedia. Ada 1,3 GB dari 15 GB yang telah Bapak gunakan untuk akun yang telah, akun Bapak. Kita bisa menambah akun melalui boli penyimpanan jika merasa kurang. Berikutnya, kita akan praktek. Untuk praktek kali ini, Bapak siapkan dahulu sebuah folder. Misalnya, Baik, ini adalah tampilan kosong. Tampilan kosong jika kita masuk ke Google Drive. Dan jika drive kita masih kosong, belum ada isinya. Kita dapat membuat file baru di sini dengan cara klik baru. Kemudian, ada beberapa pilihan. Ada folder, ini kalau kita mau membuat folder baru. Ini upload file jika kita ingin meng-upload file kita yang ada di handphone ataupun di komputer, laptop. Upload folder jika kita ingin meng-upload satu folder. Kemudian, ada beberapa jenis file yang dapat disediakan oleh Google. Dokumen, ini berkaitan dengan Microsoft Word kalau yang di PC ataupun di laptop. Google Spreadsheet, ini adalah file Excel, asosiasinya dengan file Excel yang ada di PC ataupun di laptop. Google Slide, ini asosiasinya adalah powerpoint. Jika kita bekerja menggunakan PC ataupun laptop. yang berbasis Microsoft, Windows, begitu maksud saya. Dan juga ada beberapa aplikasi-aplikasi yang lain yang tersedia free. Ya, disediakan oleh Google. Baik. Yang pertama kita akan membuat file di Google Drive kita. Caranya, klik baru, kemudian file apa yang akan kita buat, pilih dari aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh Google. Misalnya, Bapak mau membuat Google Dokumen, ada pilihan dokumen kosong dan dari template. Kalau dokumen kosong berarti kita akan dibuatkan blank Google Dokumen yang tidak ada isinya. Baik. Ini yang Bapak pilih tadi adalah Google Dokumen yang kosong. Sekarang kita bisa mengubah dokumen yang kosong ini. Pertama adalah judulnya. Misalnya, disini adalah Bapak mau menuliskan Google, menuliskan judul Google Drive. Nah, yang disini, ini adalah notifikasi. Notifikasi disini adalah peringatan kepada kita, ataupun info kepada kita, bahwa di Google ini kita dapat menyimpan dokumen secara otomatis. Kemudian kita juga dapat melihat status koneksi jaringan. Disini, ini melihat koneksi status jaringan. Kemudian disini terakhir di-edit beberapa detik yang lalu. Oke saja, enggak ada masalah. Salah satu kelebihan dari aplikasi online yang disediakan oleh Google ini adalah kita tidak perlu repot-repot menyimpan. Jika koneksi kita bagus, maka penyimpanan akan dilakukan segera oleh Google setiap ada perubahan. Misalnya, ini Bapak menuliskan kenapa Google Drive. Maka akan setara otomatis tersimpan di Google. Kemudian, kalau Bapak silang, Bapak silang, maka file kita sudah tersimpan di Drive dengan nama yang sudah sesuai dengan yang Bapak tuliskan tadi. Kemudian fitur yang kedua yang ingin Bapak tegaskan di sini adalah fitur upload file. Upload file ini dapat kita akses melalui klik tombol plus ataupun baru pilih upload file. Untuk meng-upload file, kita bisa memilih satu file. File yang akan kita upload. Misalnya, ini adalah format laporan praktikum yang ini Bapak upload. Format laporan praktikum. Ataupun bisa juga kita pilih folder-folder yang lain. Begitu. Misalnya, tadi format laporan praktikum. tidak perlu menunggu lama, maka file kita akan ter-upload dan tersimpan di Google Drive. Berikutnya adalah convert file. Untuk melakukan convert file, kita sudah tidak perlu repot-repot lagi. Misalnya, kita mau meng-convert dari Microsoft document, Microsoft doc ke PDF. Ini dari file yang sudah Bapak upload, kemudian dibuka saja. Klik dua kali, akan ada pilihan di sini ini atas, buka dengan Google document. Kita bisa mengganti beberapa aplikasi yang disediakan. Misalnya, Bapak memilih yang Google document. setelah terbuka dengan Google document, untuk meng-convert file, ini silakan kalian bisa pilih file, kemudian ada pilihan download. download. Kalau mau mengubah, meng-convert-nya ke PDF, maka download document PDF. kemudian jangan lupa menyimpannya, save. Kemudian coba dibuka. kalau kalian memiliki Adobe ataupun penyedia aplikasi penyedia untuk membaca PDF, silahkan. ini adalah konvert file yang semula Microsoft Word, DOCX begitu, sekarang sudah berganti ke PDF. Baik. Berikutnya adalah Minix Folder. Yowu. berikutnya kita coba tunjukkan bagaimana Google Drive memberikan fasilitas kepada kita untuk dapat memanix, mengatur folder. Misalnya untuk manajemen file, kita tidak mungkin isinya hanya folder-folder banyak segini, maka kita permudah dengan menambahkan folder. Nambah folder, kemudian berikan nama folder yang akan kita gunakan untuk memudahkan pencarian nanti. Misalnya Informatica. Pilih buat. Oke. selek selek dengan menekan tombol CTRL bisa untuk memilih dua file atau kalau berurutan begini kalian bisa juga menggunakan tombol save. kemudian klik drag saja untuk memindahkan dua file tadi yang ada di luar, kemudian masukkan ke folder Informatica. Seperti itu. Berikutnya fitur yang tidak kalah menarik itu adalah share. Share. share files and folder. Fitur share yang disediakan oleh Google memungkinkan kita untuk membagi. Luar biasa sekali. Kita bisa membagi dan berkolaborasi dengan teman-teman kita. Misalnya suatu saat kalian diminta untuk bekerja kelompok. Sementara kalian tidak bisa pergi ke rumah teman kalian. Karena dalam keadaan COVID sekarang ini, keadaan pandemi, tidak memungkinkan kita untuk berpergian jauh. Stay at home. Kalian bisa membagi kerja kalian dengan cara share. Share file and folder. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara kalian bagi. Klik kanan folder yang ingin kalian bagi, misalnya. Kemudian pilih bagikan. Kemudian tuliskan email teman-teman yang ingin kalian bagi. Misalnya di sini adalah pacaran mungkin kemudian kalian tambahkan misalnya manduagmail.com misalnya atau misalnya kalian tambahkan andi at gmail.com misalnya. Nah, andi at gmail.com ini tidak bisa karena bapak hanya asal saja asal sehingga ini tidak ada email andi at gmail.com Kalau kalian tahu kalian bisa bagikan folder ataupun file kalian kepada email-email yang memang sudah valid. Kemudian hak sharing-nya di sini ada pilihan editor apakah hanya melihat saja atau ikut mengedit. Nah, ini silahkan jangan lupa untuk mengubahnya. Jika yakin sudah benar semua pilih kirim. Baik. Ini adalah share file and folder. Berikutnya kita kita bisa melakukan pencarian. Pencarian file. Pencarian file ada di sini. Misalnya kita mau mencari file tipe dokumen. Tipe dokumen apa saja yang ada di drive ini. Ini adalah dokumen-dokumen yang sudah ada di drive-nya Bapak. Misalnya ada Google Drive tadi. Atau misalnya spreadsheet. berikutnya adalah move file. Move file ini adalah memindahkan file. Misalnya tadi Bapak sudah punya dua buah file di sini di dalam folder informatika kemudian ingin Bapak pindah. Tinggal klik kanan saja file yang akan dipindah. Kemudian pilih pindahkan ke pindahkan kemana. Misalnya begitu. Apakah ke folder baru yang ada di folder informatika atau keluar dari folder informatika. Misalnya begitu. Misalnya di folder classroom. Pindahkan. Maka di folder classroom yang sudah ada sebelumnya akan ada file hasil hasil pemindahan yang sudah Bapak lakukan. Lanjut berikutnya adalah preventer. Prevencer adalah layanan dari Google Drive untuk membatasi orang ataupun pengguna lain dapat mengakses file kita. di dalam pengaturan di sini ini ini ada pilihan ya preventer kita bisa mengubah apakah akun misalnya akun man yogyia2 at jmail.com ini tidak dapat melihat lagi misalnya. Berarti hapus saja. Atau bahkan kita bisa menjadikan orang lain yang sudah memiliki hak asas tadi sebagai pemilik. Maka mudah saja. yang lewat dar ya yang lewat nah ini untuk menjadikan orang lain sebagai pemilik maka di pilihan editor pilih jadikan sebagai pemilik. Kalau kita sudah pindahkan status kepemilikan maka kita bukan sebagai pemilik lagi. Kita hanya nanti berpindah menjadi sebagai editor. Baik anak-anakku sekalian saya kira itu untuk perkenalan kita kali ini dengan Google Drive silahkan lanjutkan kegiatan pembelajaran kali ini dengan mengerjakan tugas. tugas ada di Google Classroom tab tugas. Kalian bisa juga bertanya jika ada pertanyaan melalui forum. Terima kasih atas perhatian kalian. Sehat selalu dan stay at home. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.